Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua, teman-teman saya, keluarga besar, media guru Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya berdoa semoga Anda selalu sehat, keluarga kita semua juga, senantiasa dalam lindungan Allah SWT di tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan ini. Tapi semoga saja segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Hari ini, teman-teman semua, hari Ahad 5 Juli 2020, sebagaimana informasi yang telah kami umumkan, media guru punya acara, webinar, dan kita akan mengambil tema berani mengajar, siap belajar. Kami percaya salah satu prinsip sukses. Kalau ada orang yang mau melakukan kebiasaan, yang kebanyakan orang tidak melakukannya, maka dia akan mencapai level kesuksesan yang kebanyakan orang tidak mendapatkannya. Saya tahu ini hari Ahad dari libur, kebanyakan orang memilih santai-santai di rumah, orang biasa bermalas-malasan. Tapi kami ingin mengajak Anda melakukan hal yang berbeda, yaitu belajar dan terus belajar. Dan seperti prinsip sukses tadi, insya Allah Anda akan mendapatkan kesuksesan yang lebih daripada kebanyakan orang. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Teman-teman, guru itu adalah manusia pembelajar. Konsekuensinya, memang kita berhadapan dengan siswa setiap hari, karena itu mengharuskan kita untuk terus belajar. Karena kita tidak mungkin menyampaikan hal yang sama terus kepada anak-anak. Kalau kita mencukupkan diri hanya berdasarkan apa yang kita pelajari di bangku kuliah dulu, itu pasti tidak cukup. Karena apa? Karena semua hal berkembang, banyak hal-hal yang baru datang, dan kita harus menyesuaikannya, karena yang kita persiapkan ini adalah anak-anak yang akan hidup masa depan, bukan pada masa sekarang. Karena itu guru zaman now, guru zaman sekarang, tidak mungkin cukup lah. Seperti guru zaman dulu. Kalau dulu kan orang mungkin hanya berpekal apa yang dipelajari selama S1 di IKIP, sudah cukup. Karena waktu itu belum ada internet. Nah, siswa sekarang tidak bisa. Mereka sudah punya banyak informasi, apa yang akan kita sampaikan di kelas, itu mereka sudah tahu dulunya. Mereka sudah belajar, baca-baca literatur yang banyak. Karena itu, bacaan mereka mungkin juga lebih banyak daripada kita. Nah, kalau guru hanya menyajikan informasi apa adanya, ala kadarnya, itu pasti akan membuat mereka bosan. Karena mereka sudah tahu. Nah, itulah kenapa media guru itu mengajak guru harus terus belajar. Menggali ilmu-ilmu baru, mencari informasi-informasi update, info yang kekinian. Untuk apa? Untuk mengimbangi siswa kita. Dan semangat itulah yang akan kita bangun dan budayakan di media guru. Karena kalau guru berani mengajar, maka kita harus berani terus, harus mau terus belajar. Wajib belajar. Siap belajar. Nah, apa yang akan kita belajari? Ya, apa saja lah. Yang kira-kira dibutuhkan untuk seorang guru itu bisa lebih maju. Ya, apalagi pendidikan, kita tahu di era pandemi corona ini, mendadak polanya berubah drastis. Berbeda sama sekali dengan sebelumnya, maka kita mau tidak mau harus beradaptasi dan menyesuaikannya. Saya tahu perubahan itu tidak mudah. Saya percaya, tapi saya percaya, kalau kita mau berusaha, sungguh-sungguh berusaha, insya Allah pasti akan bisa menghadapi semua tantangan. Nah, apalagi kita ini di media guru punya banyak teman. Anggota kami puluhan ribu sekarang. Dan mereka bukan lebih dari sekadar teman. Mereka seperti saudara, seperti keluarga. Nah, kalau laksana keluarga, kita inginnya, semangatnya adalah menutupi kekurangan anggota keluarga yang lain. Kita di sini saling menyempurrakan, kita di sini saling bekerjasama. Karena sebenarnya kita punya tujuan yang sama, yaitu apa? Menjadi guru yang lebih baik, menjadi pendidik yang hebat, supaya kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi jauh lebih sukses daripada kita. Nah, apa yang akan kita pelajari? Bapak dan Ibu, banyak yang kita pelajari. Kita hari ini juga akan belajar banyak dari beberapa instruktur nasional media guru yang sebagian besar dari Anda pasti sudah mengenalnya. Ada Dr. Ari Pujastuti, Mbak Ari. Mbak Ari ini adalah Widya Iswara, Pempat TK, PKN IPS. Beliau ini adalah salah satu WI yang sering jadi langganan Kemdikbud. Pelatihan-pelatihan Kemdikbud itu seringkali beliau yang mengampunya. Anda yang sering mengikuti pelatihan, diundang Kemdikbud, mungkin Anda tidak asing bagi beliau. Tapi hari ini kita semua bisa belajar. Di media guru, Mbak Ari menggawangi kelas pelatihan menulis PTK dan PTS. Yang kedua, nanti kita juga belajar dari Mbak Isti Koma, beliau Widya Iswara juga dari Pempat TK PKN IPS. Di media guru, beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif dan beliau juga editor senior media guru. Sebelum menjadi Widya Iswara, Mbak Isti adalah seorang guru petestasi yang sering memenangi lomba. Makanya beliau tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh seorang guru karena mantan guru. Apalagi apa yang diperlukan untuk guru memenangi lomba, nah beliau tahu karena dia pernah melakukannya. Makanya beliau di media guru Alhamdulillah banyak melahirkan, banyak kupres karena tentuan tangan diri beliau. Hari ini kita akan menyiap energi dan ilmu dari budo. Mbak Isti banyak menggalangi kelas di media guru, kelas menulis, kelas editok. Tapi yang terbaru beliau spesialis menggawangi kelas mengubah KPI menjadi buku. Nanti yang ketiga kita juga akan belajar dari Bunda Nuraini. Bunda Nuraini adalah pengawas SMP Dinas Pendidikan Cianjur. Tapi ini bukan pengawas biasa ini. Beliau pengawas yang luar biasa. Beliau pengawas berpesah di tingkat nasional tahun 2018. Ya tahun 2018. Dan punya banyak pengalaman melatih karena beliau menjadi narasumber di mana-mana, sering diwibatkan kementerian dalam pelatih penuntara guru. Saya rasa beliau banyak membina kupres ya. Di media guru, sekarang beliau menggawangi dua kelas, selain kelas pelatihan menulis, menyusun PTK dan PTS bersama Mbak Ari tadi. Beliau juga menggawangi kelas pelatihan menulis best practice ya. Nah, kemudian yang keempat ada Mas Bangun Pracoyo. Mas Bangun ini juga pengawas SMP Purbalingga. Salah satu pengawas bersasih tingkat nasional tahun 2019 ya. Best practice yang dibuat oleh Mas Bangun itu memenangi lomba tingkat nasional. Beliau juga menulis bagaimana membuat best practice yang baik. Karena itu di media guru, Mas Bangun akan menggawangi kelas menulis best practice bersama dengan Bunda Nuraini tadi. Yang kelima, kita juga akan kedatangan guru yang syarat prestasi ini, Mbak Pipit Bujiasuti. Seorang guru SD yang semangat belajarnya. Masih terus berkobar. Beliau punya gelar masternya, ada dua ya. Dan sekarang masih terus belajar mengejar doktoral ya. Kulia S3 sekarang. Dan semangat belajarnya itulah yang perlu kita serap. Mbak Pipit di media guru menggawangi kelas mengubah KTI menjadi buku bersama dengan Mbak Istiqomah. Karena KTI-nya beliau sendiri sukses diubat menjadi buku dan bukan sekadar terbit jadi buku, tapi beredar di banyak orang, menginspirasi banyak orang. Nah, nanti mereka berlima akan ditemani oleh Mas Eko. Nah, sekarang kita kenal baik beliau pemimpin redaksi media guru, seorang anak muda yang Mas Eko usianya masih muda ya, kepala tiga ya. Tapi beliau baru saja menuntaskan bukunya yang terbaru ke-85. Ya, Bapak Ibu kalau ada orang bisa menulis 85 buku, saya rasa mudah bagi dia untuk menulis buku ke-86, 87, 90, 100, dan sebagainya. Kenapa? Itu masalah pengulangan saja. Tapi saya tahu Mas Eko tidak terlalu punya passion ke sana. Passion-nya sekarang berubah, semangatnya berubah. Daripada dia menulis lebih banyak buku, saya rasa impian terbesar beliau adalah membantu lebih banyak guru bisa menerbitkan buku pertamanya. Ya, ada beruntung karena bisa belajar banyak dari anak muda yang satu ini, penulis yang sangat rendah hati, dan telah membantu ribuan guru di Indonesia menulis buku. Mas Eko adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, saya rasa. Nah, Anda bisa beruntung mengenal dia. Nah, Bapak dan Ibu, saya tunggu Anda nanti pukul 5 pagi ini, hari Ahad 5 Juli 2020, tonton live webinar di Media Guru TV. Ini adalah channel media guru, channel YouTube Media Guru Indonesia. Nah, Anda juga bisa meneruskan informasi ini kepada teman-teman Anda di sekolah, rekan sejauh, kepada kepala sekolah, teman-teman di MGMP, atau ke teman-teman yang di grup BIA Anda. Nanti kita akan sama-sama menyima Media Guru TV, karena kita guru, karena kita berani mengajar, sudah seharusnya kita siap selalu untuk belajar. Jangan lupa juga subscribe channel Media Guru TV di YouTube ini, sebab nanti pagi ini saya kasih bocoran, akan ada banyak sekali quiz interaktif. Kami menyiapkan puluhan hadiah biaya siswa menulis, Anda bisa mengikuti kelas-kelas menulis online yang diadakan Media Guru. Caranya nanti tinggal menjawab quiz di kolom chat di YouTube, itu kenapa Anda harus punya akun YouTube, dan kemudian subscribe channel Media Guru TV. Bapak dan Ibu, saya rasa itu informasi dari saya. Sampai jumpa nanti pukul 9 di channel Media Guru TV, channel YouTube Media Guru Indonesia. Saya Muhammad Esan, terima kasih sudah mendengarkan. Salam militrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.